Berkaitan dengan pembenahan dan juga inovasi yang dinilai oleh Kemenko Perekonomian harus atau perlu dilakukan oleh BUMN di tahun 2024 ini, di sisa masa jabatan tahun 2024. Apa yang harus ditingkatkan Pak Elum? Kalau pembenahan itu kita bagi berbagai hal ya. Yang pertama mungkin sudah kita lihat pembenahan manajemen dan lain sebagainya sudah dilakukan termasuk kelembagaan. Tadi melalui saya istilahkan regrouping atau regrouping melalui holding. atau peleburan dan lain sebagainya. Itu adalah pembenahan dalam rangka manajemen dan kelembagaan. Tetapi yang paling perlu juga kita perhatikan adalah bagaimana BUMN itu mengadopsi berbagai perkembangan zaman. Misalnya adalah teknologi, tadi saya sampaikan, internet of thing, digitalisasi, efisiensi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di beberapa sektor ya, misalnya kalau misalnya lihat di sektor perbankan yang dilakukan, mau tidak mau mereka kan mengadopsi teknologi. Apalagi sekarang banyak bank-bank digital yang bermunculan. Nah oleh karena itu mereka juga mengembangkan sistem layanan. Mungkin ada di Mandiri, BNI, bahkan kalau swasta ada juga kan. Kan berlombak nih sekarang memberikan layanan yang digital. Nah ini salah satu inovasi yang mereka lakukan perbaikan layanan. Nah salah satu perbaikan layanan itu pasti berdampak kepada layanan yang konvensional. Misalnya kalau kita lihat sekarang di cabang-cabang perbankan itu termasuk Imbara kan semakin lama semakin sedikit yang petugas customer service, teller dan lain sebagainya. Karena memang sudah banyak difasilitasi dengan sistem e-banking atau digitalisasi dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi internet of thing juga mungkin menjadi salah satu bahagian yang mendorong mereka untuk melakukan efisiensi. Kemudian apa namanya kerjasama, kolaborasi di antara UMN juga menjadi satu juga poin yang penting bagaimana kerjasama itu akan bisa menimbulkan efisiensi dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengadopsi perkembangan zaman, kemudian memfaatkan teknologi digitalisasi dan jangan lupa mereka adalah meningkatkan sumber daya manusianya sendiri yang untuk siap terhadap hal itu. Jadi tidak hanya masyarakatnya yang sudah semakin meningkat melek teknologi digital tetapi sumber daya di UMN juga semakin lama semakin baik mengembangkan teknologi digitalnya di situ. Nah ini yang berpengaruh kepada berbagai sektor layanan yang ada di UMN. Termasuk juga sektor layanan yang diberikan pemerintah melalui UMN. Misalnya adalah pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya yang juga sedang mulai digital dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh UMN. Bicara soal digitalisasi, yang ditemukan oleh Kemenko Perekonomian apa tantangan utama dari para BUMN? Karena kan pasti kalau kita bicara soal sektor, itu tadi ya Pak Ellen Anda sudah menyebutkan problemnya atau tantangannya karakternya juga masing-masing berbeda-beda. Digitalisasi juga tidak semata-mata hanya penggunaan internet begitu kompleks masing-masing operasionalnya yang untuk menggunakan digitalisasi dan juga teknologi. Tapi kira-kira apa tantangan terbesar bagi para BUMN Indonesia untuk menuju ke digitalisasi yang lebih maksimal Pak Ellen? Yang pasti yang kalau kami melihat ya, ini adalah tentu mengintegrasikan sistem. baik antar BUMN dengan ataupun dari sistem layanan pemerintah. Nah itu yang tadi kalau sudah kita lihat ada perpres yang khusus mengatur bagaimana layanan digital itu dapat dikelola secara bersama atau dikelolakan oleh dan itu ditugasi oleh peruri misalnya. Itu kan menjadi satu bahagian yang penting bagaimana kita layanan itu tidak berdiri sendiri-sendiri lagi. Nah begitu juga nanti BUMN-BUMN ya juga akan, kan punya sistemnya masing-masing. Nah mungkin ke depan sistem ini bisa berintegrasi bahkan mungkin bisa lebih efisien dan lain sebagainya. Nah kemudian penggunaan backup data dan lain sebagainya. Kita kan juga mengembangkan pusat data center dan lain sebagainya di dalam negeri. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh BUMN-BUMN. Kita punya ada KEK yang khusus data center misalnya di Batam. Tetapi data center-data center yang ada juga ada di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh BUMN. Jadi kuncinya tidak hanya bagaimana digital itu diterapkan. Tetapi bagaimana kolaborasi antar sistem, sumber daya, kemudian juga kolaborasi dan kerjasama antar BUMN itu juga menjadi penting juga. Menjadi salah satu strategi bagaimana digital itu akan sangat mampu mempengaruhi efisiensi dari BUMN-BUMN. Tetapi memang kita lihat ada beberapa karakter BUMN yang tidak bisa langsung cepat. Tapi memang harus dia perlahan atau staging ya bertahap. Karena mungkin basisnya ada berdasar sumber daya manusia dulu, baru dia ke digital dan lain sebagainya. Kalau dia loncat langsung sumber dayanya seperti apa? Kan jadi soal seperti ini. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu poin penting juga. Oke baik. Kita bicara sedikit lagi terkait dengan salah satu sentimen yang sebenarnya kita sudah bahas juga berkaitan dengan situasi geopolitik. Karena pada saat ini nampaknya masih belum mendingin, masih terus memanas. Dan kita tahu di beberapa momen ini akhirnya berpengaruh juga terhadap harga-harga komoditas, harga acuan. Berkaitan dengan juga salah satunya minerba dan juga pastinya berkaitan dengan logistik secara global. Saya ingin bertanya, kalau dari Indonesia sendiri di tengah sentimen geopolitik ini, apa pengaruhnya terhadap BUMN-BUMN yang bergerak di sektor logistik? Mungkin salah satunya misalnya kalau kita boleh singgung Pertamina International Shipping yang pastinya juga akan. Kan karena memang antar negara ini pasti berpengaruh. Kalau dari Kemenko Perekonomian melihat sentimen utama ini seperti apa Pak? Kita lihat yang untuk sektor logistik sampai saat ini tidak mengalami perubahan yang berarti ya. Karena memang situasi global juga relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan awal tahun dan saat ini. Nah, saya tidak concern betul melihat yang Pertamina Shipping tadi. Tetapi kalau kita melihat bahwa kinerja dari pelayanan pelabuhan yang menjadi hub utamanya, di situ kita lihat tetap berkinerja baik, bahkan mungkin lebih positif, artinya kinerja logistik kita semakin lama bisa semakin baik. Nah, Pertamina Shipping adalah bagian dari konteks yang ekosistem yang lebih besar dari sektor logistik. Logistik itu kan tidak hanya kapal, tidak hanya pelabuhan, tapi juga ada manajemen, ada trader, ada pembeli dan penjual. Nah, ini memang banyak mempengaruhinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi perdagangan antar negara, kemudian juga dari kinerja pelabuhan, kita tidak terlalu melihat bahwa ada penurunan yang signifikan terhadap kinerja logistik. Kita masih melihat kalau sampai semester 1 dan bahkan di kuartal 3 ini, kinerjanya tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang berarti, yang menurun, bahkan cenderung lebih baik. Kita lihat nanti data dari Pelindo terutama. Oke. Mungkin di sisa beberapa bulan ini begitu, untuk sebelum dilanjutkan estafetnya ke pemerintahan selanjutnya. Boleh disampaikan Pak Ellen, kira-kira rencana apa untuk bersinergi ke depannya mungkin yang akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian bersama dengan Kementerian BUMN, serta mungkin Kementerian dan juga Lembaga terkait untuk mendorong kinerja dan juga tata kelola BUMN di Indonesia agar lebih baik. Misalnya, kalau boleh disebutkan salah satu rencana yang sudah disebutkan adalah mengalihkan pengelolaan dana pensium BUMN ke Kementerian Keuangan. Atau ada sinergi-sinergi lain di sisa tahun 2024 ini yang direncanakan untuk dijalankan, Pak Ellen. Tentu beberapa program strategi kebijakan ke depan, kita intens yang membahas dengan Kementerian BUMN. Tetapi secara teknisnya, itu disiapkan oleh Kementerian BUMN. Dan ini dalam proses penyiapan terus lebih lanjut, nanti sampai ada pematangan dan nanti kita juga akan dilibatkan di sana, bagaimana strategi-strategi yang disiapkan tentu berkaca dari perjalanannya yang sudah panjang, termasuk lima tahun belakangan ini, termasuk juga masa pandemi dan pasca pandemi. Jadi, sinergia tidak hanya antar Komenko, Kementerian BUMN, tetapi juga melibatkan BUMN yang bersangkutan, melibatkan sektor lainnya, melibatkan Kementerian Keuangan, melibatkan pembina sektornya. Misalnya tadi di logistik ada Kementerian Perhubungan, ada kemudian di sektor infrastruktur ada Kementerian PUPR, dan lain sebagainya. Jadi, sinergi ini tentu dilakukan pembahasan secara bersama-sama, dan core-nya tetap kembali adalah Kementerian BUMN yang menyiapkan rencana strategi kebijakan ini, dan itu kita bahas bersama. Jadi, seperti apa nanti ya, tentu nanti kita masih dalam proses pembahasan. Oke, baik. Ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Ini mungkin saya sederhanakan pertanyaannya. Tadi kan kalau kita melibatkan ke Kementerian dan juga lembaga lain, ini pasti akan ada koordinasi masing-masing. Kalau dari Kementerian Perekonomian sendiri bersama dengan Kementerian BUMN, di sisa beberapa bulan ini, apa agenda utama yang akan dikejar untuk mendorong kinerja BUMN itu sendiri, Pak? Tentu yang kita lakukan adalah masih ada beberapa isu ya, isu-isu strategis di BUMN yang sifatnya lintas Kementerian Lembaga, lintas instansi yang tetap kita ingin selesaikan. Tidak hanya, apa namanya, bilateral antara Kementerian BUMN dan Kemenko, tetapi biasanya juga menyangkut yang lainnya. Antara lain yang kita dalami dalam proses penyelesaian misalnya adalah bagaimana kita melihat ya, misalnya mendorong kereta api sebagai serana transportasi alternatif ya, yang di, apa namanya, menggunakan berbasis rel. Nah, kereta api juga mempunyai persoalan di dalamnya, menyangkut aset misalnya, dan perjalanan yang panjang. Nah, ini juga sedang kita lakukan pembahasan dan sudah hampir kesepakatan, sehingga nanti jelas perannya masing-masing. Kereta api seperti apa, Kementerian Perhubungan seperti apa, Kementerian BUMN dan instansi lainnya. Dengan demikian, dia akan bisa lebih cepat untuk meningkatkan kinerjaan. Ini salah satu contoh yang di kereta api. Begitu juga mungkin nanti di instansi, di BUMN lain misalnya. Kita lihat ada Pelni, kita lihat ada di sektor tadi yang sektor infrastruktur, yang karya-karya itu yang sedang lagi kita selesaikan dan lain sebagainya. Ada beberapa juga yang di sektor, misalnya penyelesaian dari jiwa seraya misalnya, itu sudah ada pengaturan, ada petnya, jalannya, dan lain sebagainya. Itu tetap kita lakukan. Jadi kita tidak berhenti, karena hanya berhenti, pemerintah ini akan selesai di 20 Oktober, ada pemerintahan baru enggak. Yang program yang jalan yang ada tetap kita selesaikan. Nah, untuk polisi kebijakan yang tadi, Kementerian BUMN siapkan, kita bahas bersama, kita sepakati tentu nanti ada berapa polisi yang akan bisa diteruskan atau disampaikan kepada pemerintahan yang barunya nanti. Nah, setelah itu nanti kita tunggu pemerintahan baru, seperti apa merespon usulan polisi yang baru, bahkan juga mungkin melakukan evaluasi terhadap yang sudah berjalan. Dan itu sudah merupakan proses bisnis yang biasa yang kita lakukan. Tetap bersinergi secara maksimal meskipun akan ada peralihan tongkat estafet pemerintahan untuk memaksimalkan kontribusi BUMN untuk negara.